Inilah 5 aktor muda Indonesia yang paling bersinar sepanjang tahun 2019 dan 2020. Apakah ada idolamu? Di tahun 2019 dan 2020 ini, industri film tanah air kita diisi sama banyak banget tarinta muda yang pastinya cucuk untuk dijadikan idola. Ada segelintir nama aktor muda Indonesia yang karirnya bisa dibilang bersinar sejak tahun 2019 sampai sekarang. Yuk kita kipuin siapa saja sih aktor muda Indonesia yang karirnya paling bersinar di tahun ini. Siapa tahu ada idolamu. Dan inilah 5 aktor muda Indonesia yang paling bersinar sepanjang tahun 2019 dan 2020. Yang sudah kami rakam dari berbagai sumber. Inilah informasi selengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat warganit, apa kabar? Semoga kabar baik kalian semua hari ini ya. Sahabat warganit kita akan selalu hadir untuk memberikan info-info seliberiti serta info penting dunia hiburan tanah air kita. Nah, di video kali ini kita akan memberikan info tentang 5 aktor muda tanah air yang karirnya bersinar di tahun ini. Langsung saja kita ke posisi yang pertama. Posisi yang pertama diduduki oleh Angga Yunanda. Berbicara tentang aktor muda paling bersinar, rasanya kita nggak bisa ya kalau tidak menyertakan nama Angga Yunanda. Nama Angga sendiri sebenarnya sudah populer sebelum membintangi film Dua Garis Biru. Namun tidak bisa dipungkiri kalau film tersebut bisa mengantarkannya pada puncak popularitas. Banyak yang merasa gemes sama akting Bima dan Dara di film tersebut. Karena kemestri yang kuat antara Angga dengan Zara, kini keduanya pun kembali dilibatkan dalam satu judul film Mariposa. Tidak sampai di situ, bahkan senter kabar kalau film Dua Garis Biru juga akan dibuat sequelnya. Lanjut kita ke posisi yang kedua. Di posisi kedua diduduki oleh Jeremy Kurnia. Nama Jeremy Kurnia memang bisa dibilang masih baru di industri hiburan tanah air kita. Namun di tahun 2019 dan 2020 ini bisa dibilang sebagai terobosan baru bagi Jeremy Kurnia. Bagaimana tidak? Di tahun 2019 sendiri Jeremy tercatat sudah membintangi setidaknya empat judul film. Yaitu Dilan Bumi Manusia dan yang terakhir Senior. Nama Jeremy mulai dikenal publik liwat aktingnya sebagai Robitsub dalam film Bumi Manusia bersama Iqbal Ramadan. Dan akhirnya Jeremy pun bisa mendapatkan peran utama sebagai Nakula dan Sadewa di film Senior bersama Iqbal Ramadan. Dan akhirnya Jeremy pun bisa mendapatkan peran utama sebagai Nakula dan Sadewa di film Senior bersama Rebecca. Dan di posisi yang ketiga diduduki oleh Iqbal Ramadan. Pesuna seorang Iqbal Ramadan bisa dibilang masih terus mendominasi di tahun 2019 hingga tahun 2020 ini. Lewat film Dilan dan Bumi Manusia, Iqbal bisa menunjukkan eksistensinya dan konsistinya dalam industri film Indonesia. Tidak kira kalau karir dari pentulan grup BIN ini disebut-sebut akan terus melejit di tahun-tahun yang akan datang. Next, 5 aktor modern dunia yang paling bersinar sepanjang tahun 2019 dan 2020. Di posisi yang keempat diduduki oleh... Di posisi yang keempat diduduki oleh Brian Dumani. Kakak dari Mugan Dumani ini juga menunjukkan perkembangan karir yang cukup signifikan di industri film Tanah Air Kita. Di tahun 2019, Brian Dumani suksis membintangi dua judul film yaitu Bumi Manusia sebagai Panji Darman dan Sin sebagai Raga Angkasa. Dalam film Sin, Brian menjadi pemeran utama dan berakdo acting dengan Mawar Eva. Kimisri yang kuat antara keduanya membuat Brian dan Mawar sekarang ini disebut-sebut punya hubungan spesial. Dan inilah 5 aktor muda Indonesia yang paling bersinar sepanjang tahun 2019 dan 2020. Yang terakhir adalah Ari Irham. Tahun 2019 dan 2020 juga bisa dibilang tahunnya Ari Irham. Lewat perannya sebagai maskulin dalam film yang berjudulkan Terlalu Tampan. Cukup yang juga berprovisi sebagai disyuki ini suksis menambah rencetan daftar aktor muda yang menjadi idola banyak remaja kiwi di Tanah Air. Sebelum dia bermain di Terlalu Tampan, Ari juga sempat berakdo acting dalam film After Meet You bersama Yorifu Anjilin. Kira-kira di tahun ini apakah karir Ari Irham juga akan tetap melejit seperti tahun kemarin? Sahabat warganit, itulah 5 aktor muda Tanah Air yang karirnya bersinar di tahun ini. Sampai disini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.